Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bertemu kembali ya dengan channel calon dosen channel yang sederhana ini nah di sore hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya teman saya ya Nah di video ini kita akan membahas sedikit tentang crypto ya Nah ini ini teman saya sudah lama juga bermain crypto yang namanya Bang Yos nanti kita akan tanyalah sedikit-sedikit ya mengenai apa itu crypto ya dan seperti apa sih modelnya ya ya Bang Yos ya ya udah kita langsung saja nanti pertanyaan pertama ya Nah ini kan Bang Yos ya Bang Yos jadi gini Bang Bang Yos jadi kan banyak sekali ya eh kabar yang simpang siur di dunia maya ya tentang Hai cryptocurrency ya banyak sekali orang-orang awam yang enggak ngerti itu apa sih itu crypto nah Hai Bang Yos sendiri bisa ngasih eh menjelaskan apa sih itu Hai cryptocurrency itu Bang Yes iya kalau menurut saya itu crypto garansi itu sesuatu atau sejenis mata uang digitalnya yang ada nilainya itu cryptocurrency nah eh kan kriptokaransi ini kan masih banyak juga tuh yang bingung tuh ya apa itu kripto nah crypto ini kan sama enggak sih sama kayak platform lain seperti binomo atau yang lagi viral sekarang tuh kan orang-orang yang lagi bermain judi itu ya tuh gimana sih apa sama enggak sih sama kayak binomo gitu kan trading trading itu dan gimana tuh Mas sebenarnya kalau kripto garansi itu itu kan kripto garansi itu mata uang digital ya Iya jadi kalau dinamakan sama atau enggaknya itu tergantung kita nya kenapa kalau di binomo juga ada kripto garansinya oke oke tapi kenapa sih banyak orang atau kita-kita nya menganggap binomo itu merupakan platform yang menjadi perjudian itu karena Hai binomo itu lebih cenderung ya ke perjudian sebenarnya tradingnya trading ya soalnya kalau di platform lain juga ada namanya juga trading misalnya kalau di indodax atau market-market market-market yang lainnya ada namanya trading hanya saja perbedaan antara-antara market yang lain dengan yang satu ini Oke jadi kalau binomo ini jadi jatuhnya kayak judi kayak memprediksi gitu ya ya kan saya memprediksi sebenarnya sih emang emang perjudian Oh jadi enggak enggak ada investasi yang sehari atau sejam gitu oke oke bisa menghasilkan laba atau ruginya enggak ada Oh jadi kalau di kripto ini jadi investasi berarti kriptonya jadi misalnya yang benar ya nah kan kripto ini kan investasi sama gak sih kalau kripto ini sama investasi-investasi yang lain misalkan di bank misalkan investasi di saham-saham yang lain misalkan gimana beda gak sih kripto sama misalkan kita nanam saham di bank-bank atau di tempat lain gimana nih mas kalau menurut saya ya itu namanya kripto garansi dengan investasi yang lainnya yang lainnya ya padahal kita investasi kripto garansi kita bebas dimana saja oke oke yang penting itu di negara itu misalnya contohnya di negara kita nih Indonesia ada berbagai platform atau marketplace yang menyediakan buai atau sel ya jadi mau kalangan apa aja misalnya umur 15 ke 21 itu enggak menentukan enggak menentukan nih umur segini baru bisa investasi Oke kalau di kripto garansi bebas berarti ya umur berapapun mau punya KTP Pak enggak kalau nggak punya KTP mungkin punya saudaranya apa orang tuanya gitu gitu loh ya misalkan kalau masih sementara kalau kita di bank ini ya setahu saya setidaknya kita umur 18 tahun ya oke oke baru bisa membuka investasi kecil ya itu yang mungkin males ya kita investasi gitu ya oke oke yang paling berapa biasanya 0,5 persen 0,2 persen kecil banget yang sebelumnya ya semenjak saya gabung itu bahkan dari dari nilai kripto garansi itu yang nilainya itu iya yang nilai satu poinnya itu enggak nyampe 100 perak itu dulu ada ceritanya itu doce koi Iya yang doce koi di lainnya itu dulu 46 rupiah 46 rupiah belum satu rupiah loh belum 100 100 perak loh itu ya sekarang harganya itu meskipun harganya sekarang masih masih di angka seribu dulu itu 2021 kalau nggak salah tahun kemarin orang lain lah ya ya pernah menyentuh di angka 10.000 10.000 dari angka 2.000 banyak orang Indonesia dulu itu yang kayak mendatang oke nah jadi gini Mas Yos banyak orang yang bertanya nih bagaimana sih kita memulai untuk bermain kripto nih dan gimana tuh caranya gitu Mas gimana tuh pertama kalau kita beli terus kalau saya mau main kripto garansi itu pertama saya harus tahu dulu jenis koin apa yang mau saya beli oke misalnya misalnya beli misalnya itu Bitcoin Oke Bitcoin ya sudah kita tahu ya kalau Bitcoin itu raja-nya koin ya Oke jadi kalau koin ancak dia juga yang lain juga Ancelo iya dianggir candlesticknya nah pertama-tama kita harus tahu dulu ini poin yang saya pilih ini apa ya misalnya tujuannya ini dibuatnya untuk apa kan gitu oke 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 terus kedepannya ini ada nilainya atau gimana gitu loh oke atau koin ini kedepannya mau naik atau mau turun gitu ya diterima diterima di berbagai negara atau gimana gitu oke oke ya salah satu yang saya pilih itu Bitcoin Bitcoin misalnya enak sampai sekarang ya justru negara-negara yang lainnya itu banyak menerima pembayaran pakai Bitcoin ini makanya dibilang itu induknya poin itu ya Bitcoin sampai sekarang ya dan Bitcoin itu sekarang itu harganya harganya lumayan ya lumayan ya lumayan menjanjikan disaat-saat naiknya ya sama juga kalau turun ya sebenarnya bukan bukit sih sebenarnya kalau lagi turun itu justru itu kesempatan buat beli lagi buat kita buat beli lagi ya dengan satu syarat ya kita pakai modal yang benar-benar gitu ya yang ibaratnya ya buat buat sempanan buat investasi yang kita pakai oke oke jadi sederhananya ini jadi kayak kripto itu kan investasi jadi jadi kita beli tuh pas lagi turun nih sahamnya apa koinnya nanti kita jual lagi kalau udah udah naik sahamnya kalau lagi bagus gitu ya koinnya seperti itu ya sebenarnya sih ya simpelnya intinya sih ya iya intinya kalau kita jual itu ya supaya kita atau profit itu oke jadi dari dari modalnya kita harus melebihi dari modalnya kita oke baru kita jual Oh seperti itu jadi melebihi dari modal kita ya biasanya biasanya kalau misalkan main kripto ini investasi berapa lama sih jangka panjangnya misalkan misalkan kita beli saham tuh kita jual lagi kapan gitu ya biasanya pengalaman saya itu saya paling cepat itu tiga bulan ya tiga bulan itu udah paling cepat oke oke jadi lebih cepat ya lebih cepat jadi nggak hasil nunggu bertahun-tahun ya tapi lebih bagus lagi kalau bertemu oke jadi kalau bertemu lebih bagus lagi tapi tiga bulan aja udah menjanjikan ya bukan menjanjikan ya sebenarnya tapi seenggaknya lah masih udah lumayan lah ya bisa profit ya oke oke jadi yang tadi itu kalau kripto sama yang binomo itu beda berarti ya jadi kalau binomo itu kan ya jelas beda-beda berarti ada timer-timernya waktunya ya misalnya satu menit lima menit jadi kalau kripto ini enggak ada ya kita mau kapan aja jual gitu ya kita beli tahan jual ya oke oke Oh jadi seperti itu kripto nah kita akan pengen main kripto nih kan dimana sih belinya kita pengen beli Bitcoin tapi enggak tahu ini dimana kita belinya Mas sekarang itu kita udah udah punya banyak sekarang ini market market place nya bisa ada di playstore ada ada sekarang oke oke salah satunya itu kayaknya di indodax di indodax ya oh ya pengetuk kripto ada kripto di trip juga ada di trip sama di di pintu ada di pintu ada mas banyak oke 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 kalau temen yang lain yang menyediakan jasa oke oke oh jadi oke jadi saya paham sekarang jadi kripto itu jadi kayak sejenis investasi ya jadi investasi yang bahasa khasnya di dalam dunia teknologi dunia maya ya jadi sama aja sih ini mungkin kayak investasi investasi di platform lain ya kayak investasi di bank investasi di perusahaan Cuman mungkin bedanya tadi tokok kripto ini dia lebih cepat ya profitnya kalau di perusahaan bisa lima tahun sepuluh tahun dan itu pun buahnya kecil ya oke 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 jadi kripto ya jadi kripto ini cocok nggak sih buat generasi mileniali Mas kalau menurut saya sih sangat-sangat ya makanya itu sekarang itu seiring berjalannya waktu itu ini se-analisa saya hampir hampir 45% ya anak milenial Indonesia sekarang itu udah bermain kripto main kripto oke 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 dan udah tau gitu oke oke jadi buat jangka panjang ya buat nanti misalkan dia bikin rumah buat biaya pendidikan ya nanti kalau punya anak gitu ya ini satu masalahnya ya karena banyak juga kan tetangga atau teman-teman itu yang mengira kalau main kripto karansi itu main judi gitu ya jadi sebenarnya salah persepsi ya jadi sebenarnya yang judi itu yang di binomonya ini yang binomo sama yang lain-lain itu baru-baru baru-baru ya karena saya pernah mengalami ya waktu saya ajak keluarga ada-ada salah satu keluarga saya yang saya ajak untuk ikutannya main di kripto karansi oke katanya ngapain sih main judi gitu oke karena kenapa dia bilang kayak gitu karena nggak ada fisiknya loh gitu nggak ada fisiknya karena ini kan main digital digital ya nggak ada nilai yang bisa kita lihat langsung gitu loh ibaratnya uang ini ini seribu kan gitu oke 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 nah jadi masih masyarakat ini masih edukasinya kurang ya tentang awam tentang dunia kripto ini mungkin masih baru-baru gitu apalagi kan hanya orang-orang yang mengerti tentang teknologi aja makanya waktu dulu si Dogecoin itu lagi paham ya lagi naik-naiknya ya mereka heran gitu loh enak berbagai media itu ya berbagai media waktu si Dogecoin itu naik gitu wah kok bisa gitu loh kok bisa dari modalnya dari modalnya sejuta misalnya itu politik ya iya modalnya sejuta bisa gue bikin rumah ya banyak profit sih Dogecoin itu meskipun itu enggak semua poin kayak gitu enggak 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 semua orang juga enggak nggak bisa memprediksi prediksi ya poin itu bisa bisa naik apa tuh ini kedepannya gitu ya meskipun sekarang itu banyak-banyak prediksi-prediksi ya Iya tuh ini akan naik cuman kan belum pasti belum pasti ya lebih cenderung jadi asetnya enggak ada tapi kita udah bisa memiliki aset tapi berupa poin yang yang tadi itu ya bedanya bedanya itu kalau kita investasi emas itu ada jangka ada jangka panjang ada jangkanya ya terus nilainya itu nggak suka berubah-ubah ya oke oke kalau di uang digital itu bisa semenit bisa turun bisa turun naik bisa turun naik cepat sekali ya bedanya kalau di crypto itu oke 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 teman-teman jadi mungkin cukup sekian ya kita tentang pemahaman tentang puncak crypto jadi kesimpulan pemahaman dari yang tadi kita udah tanyakan jadi ternyata crypto ini adalah sejenis investasi ya jadi eh jangan disamakan antara crypto ini dengan yang kasulang lagi viral ini ya tentang binomo atau kuat oke teman-teman cukup sekian dari video yang kita buat nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya Oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati